Lihat siapa yang bergabung dengan blockchain Begitu saham Kodak suram sekarang melonjak setelah perusahaan mengumumkan rencana untuk terjun ke bisnis cryptocurrency selama acara teknologi CES 2018 di Las Vegas Kodak meluncurkan platform hak gambar dengan blockchain miliknya sendiri Fotografer mendaftarkan gambar mereka dan langsung mendapatkan bayaran per penggunaan dengan koin Kodak, mata uang virtual perusahaan itu sendiri Untuk mencegah pelanggaran hak cipta, perangkat lunak Kodak akan terus mencari web untuk pelanggaran dan mengurus perizinan Perusahaan ini akan menjadi tuan rumah penawaran koin awal pada tanggal 31 Januari Inisiatif Kodak yang lain adalah Cashminer, sebuah kota krik pertambangan bitcoin yang dilengkapi dengan prosesor dan kipas angin yang menggunakan jumlah listrik yang sama dengan pengering rambut yang terus berjalan Mesin akan disewakan kepada pelanggan selama 2 tahun dengan pembayaran di muka sebesar 3.400 USD ditambah 50% dari semua hasil yang dihasilkan oleh mesin dari pertambangan bitcoin Menurut perusahaan, pelanggan harus bisa menghasilkan lebih dari 300 USD sebulan atau 9.000 USD secara keseluruhan Masih banyak yang skeptis, beberapa kritikus percaya bahwa Kodak hanya masuk ke dalam kripto untuk menaikkan harga saham Apa memang itu yang terjadi? Kita akan segera tahu Terima kasih telah menonton!